Malam tiba, dan kegelapan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kekacauan di negara bagian timur kemenangan terus berlanjut. Gangguan berturut-turut membuat semua sekte dan faksi sedikit mati rasa. Bahkan beberapa penonton yang tidak takut akan keadaan menjadi tidak terkendali juga mulai berharap agar masalah ini segera berakhir. Tidak ada yang mengira bahwa Cuhan kecil di masa lalu akan mampu menjungkir balikan seluruh provinsi pada saat ini. Badai semakin kuat dan kuat. Namun sepertinya tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Seolah-olah badai yang lebih dahsyat belum datang. Saat itu hampir fajar. Keheningan menyelimuti segalanya. Lembah kepolosan. Indah dan megah. Bangunan dan istana mewah memancarkan aura unik dan misterius di bawah sinar matahari pagi yang sedikit memabukkan. Medan Innocence Valley terjal, dan memiliki keunggulan geografis yang unik. Tidak hanya kaya akan spirit ki, tetapi juga mudah dipertahankan dan sulit diserang. Banyak sekte dan vaksi lain yang sangat iri dengan tanah yang diberkati ini. Selusin murid yang berpatroli berjalan mondar-mandir di pintu masuk lembah dari waktu ke waktu. Mereka berjalan dengan langkah kaki yang berat sambil mengayunkan tombak dingin di tangan mereka. Mereka tajam dan dingin. Sementara itu, di puncak gunung lain yang diselimuti kegelapan. Sesosok hantu berdiri diam di tepi tebing, tak bergerak seperti batu besar. Tidak ada yang tahu kapan dia tiba di sini. Dia hanya berdiri di sana. Dalam kegelapan, sepasang mata iblis bersinar dengan cahaya umu iblis. Fajar menyingsing, dan kegelapan memudar. Hari tiba seperti yang diharapkan. Saat sinar matahari pertama melewati awan tebal dan menyinari tanah, kewaspadaan semua orang diturunkan. Datangnya cahaya berarti malam damai lainnya telah berlalu. Namun, saat para penjaga lembah Innocence menguap dan meregangkan tubuh, awan binatang buas bergema di seluruh lembah. Mengaum. Tanah berguncang, lalu asap membubung dari segala arah. Seekor binatang buas besar muncul entah dari mana di segala penjuru lembah Innocence. Apa yang sedang terjadi? Penduduk Innocence Valley, yang baru saja berhasil bersantai, langsung menjadi pucat karena ketakutan. Sebelum mereka dapat bereaksi terhadap apa yang terjadi, seekor beruang ganas sepanjang 300 meter yang ditutupi pelindung batu tebal menyerbu ke pintu masuk lembah Innocence seperti raksasa. Ya Tuhan, itu adalah binatang surgawi tingkat kelima, beruang liar batu berat. Binatang surgawi tingkat kelima. Itu adalah keberadaan menakutkan yang sebanding dengan manusia di peringkat kelima alam mendalam langit. Ledakan. Seluruh tubuh Giant Rock Wild Bear yang sangat besar itu sekeras gunung. Dengan serangan yang mengerikan dan biadab, itu langsung menyebabkan gerbang pertahanan kota di pintu masuk lembah runtuh, menyebabkan lebih dari setengahnya runtuh. Tangisan sengsara dan panik terdengar tak henti-hentinya. Semua murid Innocence Fali dihancurkan menjadi daging cincang di bawah cakar besar beruang liar batu raksasa. Kekacauan tiba dengan munculnya fajar. Semua orang di lembah wuang terkejut saat bangun. Satu demi satu, sosok-sosok segera terbang keluar. Ada apa dengan semua kebisingan itu? Tetua Agung, ada serangan binatang surgawi. Seorang murid yang kebingungan dengan cepat menjawab. Serangan binatang surgawi. Penatua Agung Lembah Kejujuran adalah seorang lelaki tua berusia enam puluhan. Ekspresinya gelap, dan mata segitiga sipitnya bersinar dengan cahaya dingin seperti ular berbisa. Huff, makhluk jahat. Beraninya kamu berperilaku kejam di lembah Innocenceku. Apa kamu bosan hidup? Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menyerang beruang liar batu raksasa yang menimbulkan kekacauan di sekitarnya. Hah! Beruang pengamuk batu raksasa mengeluarkan suara pelan teredam dari tenggorokannya. Aura ganasnya membubung ke langit saat ia mengangkat cakarnya yang besar dan menyerang bayangan cahaya yang menyerangnya. Bang! Energi yang dahsyat dan berat bertabrakan secara langsung, dan pola cahaya gelombang udara yang kacau meletus antara langit dan bumi. Beruang liar batu berat langsung terguncang hingga mundur lebih dari selusin langkah. Dipaksa kembali oleh manusia di depannya langsung membuat marah si beruang marah. Kekuatan iblis yang melonjak menumpuk, dan beruang liar batu berat menjadi marah, menimbulkan kemarahan dan keganasan yang mengerikan. Cakarnya yang besar berubah menjadi kepalan tangan, dan ia menghantam kepala Tetua Agung Lembah Huwang lagi. Meskipun Tetua Agung Lembah Huwang telah mencapai alam surga yang mendalam tingkat ke-6, dia masih belum bisa mengalahkan Lembah Huwang. Namun, ketika menghadapi binatang surgawi yang sangat kejam, seperti beruang liar batu berat, dia masih harus menghindari ujung tajamnya. Tubuhnya melesat ke belakang, dan berserkbear menghantam tanah dengan keras. Tanah langsung terbelah, dan bebatuan hancur dan bertumpuk. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Kekuatan kasar binatang ini terlalu kuat, buatlah formasi untuk menjebaknya. Teriak sesepuh senior lainnya. Ya. Segera, lebih dari selusin sosok yang gesit dan ganas bergegas menuju heavy rock wild bear dari berbagai arah. Kemudian, mereka melemparkan rantai tebal dan berat untuk membungkus anggota badan dan leher binatang itu. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan, seperti iblis yang terjebak. Namun, tepat setelah itu, puncak gunung di sebelah barat Lembah Huwang kembali terbuka. Di tengah hujan puing yang kacau, makhluk besar lainnya merangkak keluar dari tanah. Makhluk besar ini juga memiliki panjang 100 meter, dan tampak seperti kumbang. Ia membawa cangkang siput yang berat di punggungnya, dan kepalanya sangat ganas. Paruhnya yang besar seperti bunga pemakan manusia yang sedang mekar. Oh tidak, binatang surgawi lainnya. Ini adalah binatang surgawi tingkat 4, Raja Hantu Bumi. Pekikan. Sebelum mereka pulih dari keterkejutannya, gelombang udara yang besar dan begelombang menyapu langit selatan sekali lagi. Suara guntur bergemuruh, dan bayangan hitam besar menutupi langit, mengguncang sembilan langit. Seekor elang berbulu hitam dengan lebar sayap hampir seribu meter dan berkepala tiga melayang melintasi langit, menerobos angin untuk menyerang. Ap, apa? Ini adalah elang awan hitam. Sialan, ini adalah binatang surgawi tingkat 6. Suara gemetar keluar dari mulut salah satu murid Lembah Huwang. Mengaum. Pekikan. Lalu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Satu demi satu, binatang iblis ganas merangkak keluar dari Lembah Huwang, merobohkan gunung dan merobohkan hutan. Ada seekor harimau raksasa dengan sayap di punggungnya, seekor macan tutul salju dengan kilat mengelilingi tubuhnya, dan seekor laba-laba raksasa yang haus darah dengan wajah yang ganas. Dalam sekejap, ratusan binatang iblis yang menakutkan menyerbu Lembah Huwang. Tanpa belas kasihan sedikitpun, mereka memulai pembantaian besar-besaran terhadap kerumunan. Desir, 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 desir. Kemudian, gundukan kecil muncul dari tanah, dan semut api merah yang padat merangkak keluar. Mereka bergegas maju dan menggigit kerumunan. Ah! Kerumunan berteriak kesakitan dan panik. Diiringi suara mendengung, segerombolan belalang bilah darah berkerumun seperti segerombolan belalang. Sebuah pesta panen, sedang berlangsung dengan tenang. Berengsek, tetua agung Lembah Huwang terkejut sekaligus marah, dan dia sangat cemas. Sekelompok besar binatang buas hanyalah sebuah bencana. Hanya beberapa binatang surgawi yang menakutkan sudah cukup sulit untuk dilawan, apalagi ratusan kaisar binatang dan segerombolan semut api dan belalang pedang darah yang memanfaatkan kekacauan untuk menyerang. Ini sama sekali bukan serangan binatang buas. Seseorang sengaja memanggil mereka ke sini. Mengaum! Beruang liar batu berat meletus dengan aura yang agung. Ia mengayunkan tubuhnya dengan keras, dan rantai yang melilit tubuhnya berputar dengan cepat seperti cambuk besi, menyerang kerumunan di sekitarnya. Setiap orang yang terkena rantai pemintalan berkecepatan tinggi meledak menjadi awan kabut darah. Pekikan! Elang awan hitam terbang seperti sambaran petir, seperti bintang jatuh. Itu berubah menjadi bilah bayangan lebar dan jatuh dari langit. Punggung gunung terbelah menjadi dua, dan jurang besar muncul di tanah. Tak terhitung banyaknya orang di Lembah Wuwang yang tewas di tempat seolah-olah mereka terkena pedang dewa yang dapat merobek udara. Anggota tubuh mereka terbang kemana-mana. Tidak ada keraguan bahwa Lembah Wuwang tidak berdaya. Pembantaian itu dengan cepat berubah menjadi situasi sepihak. Bajingan! Mata tetua agung Lembah Wuwang menjadi dingin. Setelah mengamati sekeliling, pandangannya akhirnya tertuju pada tebing curam. Di tepi tebing, sesosok muda diam-diam menyaksikan pembantaian tanpa ampun di depannya. 932 Itu benar-benar kamu, kamu bajingan kecil sialan. Kamu masih berani datang ke sini. Aku akan pastikan kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Tetua Lembah Wuwang segera menemukan Cuhen, yang dengan tenang menyaksikan pembantaian tanpa ampun di depannya, di atas jurang pegunungan. Dengan tenang melihat pembantaian berdarah itu, Cuhen memerintahkan binatang buas itu, seolah-olah dia adalah raja dunia. Ketika seorang raja marah, darah mengalir seperti sungai, dan mayat berserakan di tanah. Puluhan ribu orang di Valley of Innocence bagaikan semut. Dendam baru dan dendam lama. Karena sudah mencapai titik di mana masalah itu tidak dapat diselesaikan, maka dia akan membantai seluruh klannya. Bajingan! Kenapa kamu tidak berhenti? Dalam kemarahannya, tetua pertama melepaskan aura pembunuhan yang mengerikan dan menyerang Cuhen. Auranya yang kuat menekan seperti gunung. Tangannya bergerak seperti pohon willow, dan true essence dalam jumlah yang mengejutkan berputar bola balik di antara telapak tangan dan lengannya. Berdengung! Angin kencang bertiup, dan dunia berguncang. Ruang tempat Cuhen berada langsung tersapu oleh aliran udara spiral yang berputar cepat. Kekuatan aliran udara spiral yang sangat merobek seperti puluhan ribu pedang terbang. Puncak gunung dan dinding batu di bawah kaki Cuhen langsung hancur berkeping-keping. Batu-batu bergulir dan guntur bergemuruh, dan Cuhen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam mata badai. Huff! Hal yang bodoh! Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu menggunakan binatang buas ini untuk menghancurkan kekaisaran surgawi, kamu memiliki hak untuk berperilaku kejam di lembah kepolosan. Penatua pertama mengayunkan tangannya, dan arus spiral di sekitar Cuhen menjadi lebih menakutkan dan kuat. Area badai menyusut dengan cepat, dan ruang di sekitar Cuhen juga menyusut. Pecah! Tetua pertama meraung. Huff! Begitu penatua pertama selesai berbicara, mata Cuhen melebar, dan aura pedang agung yang mengejutkan tiba-tiba meledak. Suara mendesing. Setelah itu, ia segera berubah menjadi pedang kitajam berbentuk manusia yang lenyap di tempat. Momentumnya seperti pelangi yang mengejutkan, dan kecepatannya seperti sambaran petir saat ia dengan paksa membuka jurang dalam aliran udara spiral yang sangat dahsyat. Bang! Gelombang energi beterbangan kemana-mana, dan aura pedang mendatangkan malapetaka. Aliran esensi sejati yang besar dan kuat bagaikan nebula yang meledak, menutupi langit dan menutupi bumi saat ia melonjak dan memercik ke segala arah. Apa? Pupil kepala tetua mengecil hingga seukuran jarum. Dia menatap dengan mata terbelalak pada aura pedang berbentuk manusia yang menyerupai pedang bayangan yang menyerangnya. Bang! Pedangki yang kuat menghantam tubuh pria itu, dan daging di dadanya terbelah. Luka yang sangat dalam hingga tulangnya terlihat muncul, dan mencapai organ dalamnya. Itu membentang dari bahu kanannya ke tulang rusuk kirinya. Darah berceceran di mana-mana, dan penatua agung dari lembah inocens mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Dia menutupi lukanya dengan satu tangan saat dia mundur dengan cepat. Lindungi penatua agung! Ayo cepat! Beberapa ahli dari inocens fali panik dan buru-buru terbang untuk menghalangi jalan cuhen. Tetua agung yang bermartabat bahkan tidak bisa menahan satu serangan pedangku pun. Huff! Sungguh menggelikan. Cuhhen berdiri di udara, ujung pedangnya mengarah ke arahnya. Ekspresi semua orang di lembah wuang berubah berulang kali. Mereka berdua kaget sekaligus marah. Hua! Saat ini, aura agung memenuhi langit. Pencuri kurang ajar, jangan terlalu sombong di sini. Suaranya yang menggelegar mengguncang langit, dan mata semua orang berbinar. Tuan Lembah! Mengaum! Mengaum! Merasakan aura kuat yang dikeluarkan oleh pendatang baru, banyak binatang iblis di lembah meraung ke langit, mengeluarkan raungan yang bergema di langit. Siapa lagi selain pemimpin lembah wuang, Sentu Cangkong? Kamu bajingan, kamu membunuh anakku, Tianyi. Hari ini, aku akan membuatmu menderita di dunia ini untuk melampiaskan kebencianku. Suara berat Sentu Cangkong terdengar dari berbagai arah. Alam langit ilusi. Bas! Bas! Dalam sekejap, tirai kegelapan tak berujung menyebar ke area tempat Cuhhen berada. Sembilan langit meredup, dan bumi kehilangan warnanya. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung. Semua orang di lembah wuang, serta semua iblis, menghilang dari pandangan. Seolah-olah Cuhhen telah tiba di dunia ketiadaan yang lain. Ilusi, ia gumam Cuhhen pada dirinya sendiri. Kesombonganmu membuatku terkesan, kata Sentu Cangkong. Berdengung. Lapisan demi lapisan riak muncul di udara. Saat dia selesai berbicara, seorang pria parubaya dengan pakaian mewah muncul beberapa meter di belakang Cuhhen. Kemudian, angka tersebut dipecah menjadi dua, dua menjadi empat, dan empat menjadi delapan. Dalam sekejap mata, lusinan sosok identik muncul ke segala arah di sekitar Cuhhen. Bukan kekuatan pembatas garis keturunan yang buruk. Wajah Cuhhen tenang saat dia berdiri di tempatnya. Dia berkata dengan lemah, sayang sekali. Aku mencuri milik orang lain. Tubuh mistik langit ilusi. Itu adalah salah satu batas garis keturunan teratas di tubuh mistik. Itu adalah kombinasi, ilusi, dan seni bela diri yang saling melengkapi. Bisa dikatakan selalu berubah, sehingga sulit membedakan mana yang asli dan yang palsu. Namun, semua orang tahu bahwa klan keluarga Sentu di Lembah Wuang memiliki tubuh mistik gaun pengantin. Tubuh ini tidak memiliki peningkatan kekuatan yang kuat, tetapi kemampuan terbesarnya adalah merebut batas garis keturunan orang lain untuk digunakan sendiri. Saat itu, Sentu Cangkong telah memperoleh tubuh mistik langit ilusi ini, yang memungkinkannya menguasai suatu wilayah dan menjadikan Lembah Wuang lebih kuat. Adapun Sentu Yitian, yang telah dibunuh oleh Cuhhen di wilayah langit Suan Kesetra, ambisinya bahkan lebih besar. Yang dia inginkan adalah, tubuh suci tai chi, milik Yeyao yang telah berevolusi. Harus kuakui, kalian ayah dan anak benar-benar membuatku membencimu. Kata Cuhhen dengan suara ringan. Hef, kamu hampir mati, namun kamu masih berani menyombongkan diri di sini. Selanjutnya, aku akan memberitahumu apa itu keputus asaan. Suara mendesing. Saat dia selesai berbicara, aura kematian yang kental menyerang Cuhhen. Lusinan Sentu Cangkong meledak dengan aura pegunungan pada saat bersamaan. Masing-masing membalik telapak tangan dan menyerang Cuhhen. Di ruang gelap, bayangan muncul dan esensi intisari menumpuk. Kekuatan besar yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan telah dilepaskan. Ada semacam aura transcendent yang sepertinya ingin membunuh Cuhhen dalam satu serangan. Cuhhen tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak menggerakkan kakinya saat menghadapi puluhan sosok kuat yang menyerangnya dengan ganas. Suaranya yang acuh tak acuh dan dalam dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Sayangnya, fisik garis keturunan yang kamu curi tidak berguna untukku. Tidak berguna. Ledakan. Dalam sekejap, fluktuasi spasial yang tak terlihat menyebar ke segala arah dengan Cuhhen sebagai pusatnya. Detik berikutnya, lusinan sosok kuat yang menyerang dari segala arah tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di area depan Cuhhen, hanya tersisa Sentu Cangkong. Dia terkejut seolah-olah dia baru saja melihat pemandangan paling menakutkan di dunia. Kamu, kamu. Di ruang gelap, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam mimpi buruk. Apa yang muncul di depan Sentu Cangkong adalah sepasang mata ungu yang berkedip-kedip di kegelapan. Shok, takut, dan tidak percaya. Saat ini, orang yang mendominasi kegelapan bukan lagi Sentu Cangkong. Dalam sekejap, dia jatuh ke dalam gudang es. Sosok Cuhhen sepertinya sulit dilampaui. Selain matanya yang iblis dan menawan, ada juga lapisan bayangan hitam aneh yang melayang di belakangnya. Bayangan itu menempel erat di punggung Cuhhen, memancarkan aura misterius dan berbahaya. Putus asa. Sungguh putus asa. Namun, orang yang putus asa bukanlah Cuhhen. Kamu, kamu iblis. Suara Sentu Cangkong bergetar. Berdengung. 933. Bang. Turbulensi kekerasan yang tak ada habisnya langsung meletus seperti arus deras. Ruang gelap yang menyelimuti langit secara paksa terkoyak oleh api ungu yang dahsyat dan dahsyat. Api ungu itu seperti bunga yang mekar, naik dan membubung ke langit. Semua orang di lembah huang mengerutkan kening saat mereka menatap tajam ke langit. Kegelapan meredah, dan api ungu memenuhi langit. Ketika semua orang melihat sosok yang berdiri dengan bangga di bawah langit seperti seorang raja muda, semua mata mereka langsung terbuka lebar, dan mereka sangat terkejut. Dia, dia masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Di mana Tuan Lembah? Apakah dia kalah? Di tengah tatapan tidak percaya dan panik, sesosok tubuh yang terbungkus api ungu meluncur keluar dari lautan api. Tidak, itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin, mata sang tetua agung hampir keluar dari rongganya. Seolah-olah dia baru saja menyaksikan hal yang paling menakutkan di dunia. Orang-orang lain di Innocence Valley juga sama terkejutnya. Hati mereka bergetar, dan mereka merasa seolah-olah jiwa mereka pun gemetar. Mungkinkah orang itu adalah penguasa lembah, Sen Tuchangkong? Jawabannya sudah jelas. Hanya ada dua orang di ruang gelap tadi. Salah satunya adalah Chu Hen, dan yang lainnya adalah Sen Tuchangkong. Sekarang, Chu Hen muncul di depan mata semua orang tanpa cedera. Karena itu, tidak perlu menebak siapa orang tersebut. Tuan Lembah, beberapa tetua senior di Innocence Valley melangkah ke langit satu demi satu, mencoba menyelamatkannya. Tapi sudah terlambat, aura dari sosok yang diselimuti api iblis hampir hilang seluruhnya. Berdengung. Tanpa banyak kesulitan, api ungu menjadi sangat mendominasi. Sosok itu menjadi semakin kecil, dan dalam sekejap mata, ia terbakar menjadi abu. Penguasa Lembah Innocence, Sen Tuchangkong, telah mati. Boom. Dalam sekejap, semua orang di Lembah Wuang merasakan pandangan mereka menjadi gelap. Seolah-olah langit telah runtuh menimpa mereka. Debu mengendap, dan awan gelap memenuhi langit. Garis pertahanan terakhir runtuh dengan tenang. Yang terjadi selanjutnya hanyalah pembantaian binatang iblis tanpa ampun. Mengaum. Pekikan. Binatang iblis yang tak terhentikan itu sebanding dengan pedang malaikat maut yang mengarah langsung ke titik vital. Ia menginjak-injak puncak gunung dan bergegas menuju kerumunan, menggigit dan membanting dengan liar. Binatang surgawi tingkat ke-6, Black Cloud Condor, dikenal karena kekuatannya yang menakjubkan, berubah menjadi sayap bayangan yang membelah langit. Kemanapun perginya, semuanya terpotong-potong. Kaisar binatang peringkat 5, beruang liar batu berat, bahkan lebih kejam lagi. Dimanapun cakar besarnya diinjak, semuanya rata dengan tanah dan berubah menjadi reruntuhan. Satu demi satu, murid-murid lembah kejujuran jatuh ke tangan tajam dan cakar binatang itu. Raungan binatang iblis dan jeritan melengking terjalin menjadi sebuah musik yang luar biasa. Ini sudah berakhir. Wajah tetua agung lembah wuang kehabisan darah. Kelopak matanya terkulai, dan wajahnya pucat. Fondasi ribuan tahun hancur dalam sehari. Dibandingkan dengan pergolakan kerajaan bersatu surga baru-baru ini, lembah wuang benar-benar tercerabut dan dibantai. Semua sudah berakhir. The Great Elder mengangkat kepalanya tanpa daya dan melihat sosok yang melayang di udara. Semua yang dia miliki adalah berkat orang ini. Dia mengira telah membuat marah lembah wuang dengan membunuh Sentu Yitian. Namun, dia tidak pernah menyangka Sentu Yitian akan memprovokasi dia dan menyebabkan kehancuran lembah wuang. Saat Sentu Changkong dibakar menjadi abu, lembah wuang telah habis seluruhnya. Mengaum Seekor harimau pedang dan singa bersayap menerkam tetua agung lembah wuang. Mereka membuka mulut mereka yang berbau darah pada saat yang bersamaan. Jeritan singkat dan tergesa-gesa terdengar, dan tubuh lelaki tua itu segera terkoyak. Pembantaian berlanjut. Semua orang berpencar dan melarikan diri. Warna merah menyelaukan menyebar ke setiap sudut lembah wuang. Setelah waktu yang tidak diketahui, lembah wuang yang kacau akhirnya kembali damai. Namun, pemandangannya sangat berbeda. Mayat berserakan di tanah, dan darah mengalir seperti sungai. Awalnya merupakan tanah terberkati yang dipenuhi dengan energi spiritual. Namun, dalam waktu kurang dari satu pagi, tempat itu telah berubah menjadi neraka asura yang sangat tragis. Tulang patah dan mayat terlihat di mana-mana. Binatang iblis itu berputar-putar dan berjongkok di lembah, merintih pelan. Seolah-olah mereka sedang mengumumkan kemenangan mereka, tetapi juga seolah-olah mereka sedang menyanyikan lagu pujian. Itu benar-benar pertumpahan darah. Mereka telah membunuh semua orang. Sebagai perbandingan, dinasti surga hanya meratakan kota kekaisaran. Masih banyak pengikut dan menteri, tapi mereka telah menjadi kekuatan kelas tiga atau empat. Adapun lembah wuang, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk kembali lagi. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi lembah wuang di prefektur Dongsheng yang berjaya. Salah satu dari sepuluh kekuatan teratas akan hilang sekali lagi. Angin dingin yang menerpa wajah mereka membawa sedikit darah. Chuhen menatap tanah di depannya, memandang rendah segalanya. Auranya dingin dan menyeramkan, membuatnya merasa seperti pedang yang sangat dingin. Dingin dan menakutkan. Cukup sudah cukup. Pada saat itu, kekuatan aneh keluar dari tubuhnya. Suara rendah burung api surgawi bersayap suci dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan permintaan maaf. Sejak meninggalkan wilayah surga sunyi kuno, ini adalah pertama kalinya ia berkomunikasi dengan Chuhen. Badai pembantaian ini tidak ada habisnya. Ada lebih dari satu juta orang yang tewas di tangan Chuhen. Meskipun burung api surgawi bersayap suci tahu bahwa Chuhen sangat kesakitan setelah kehilangan luo mengcang, ia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, pada akhirnya akan menghancurkannya. Chuhen mendongak dan menjawab dengan acuh-ta'acuh, saya tidak bisa menghentikannya lagi. Aku sangat menyesal tentang dia. Burung api surgawi bersayap suci menghela nafas. Ketika ia mengumpulkan hati petir ilahi suan kesah, ia tidak merasakan Lei Minghao bersembunyi di kegelapan. Jika ia telah menemukan Lei Minghao sebelumnya, ia mungkin bisa menghindari tragedi tersebut. Menurut pendapat burung api surgawi bersayap suci, ini adalah kesalahannya. Chuhen tidak mengatakan apapun. Dia hanya melihat ke depan dengan tenang. Berangkat, burung api surgawi bersayap suci menasihati lagi. Kekuatan membunuh di tubuhmu hampir tidak mampu menekan bahkan kekuatan garis keturunan dari tubuh suci murid iblismu. Itu tidak berlanjut. Lebih dari satu juta orang terbunuh. Perintah Kitian, kekuatan Tuhan yang sesat. Semakin banyak dia membunuh, semakin kuat kekuatan dewa jahatnya. Namun, harga yang harus dia bayar adalah perluasan iblis batiniahnya yang tiada akhir. Begitu dia dikendalikan oleh iblis batiniah, dia akan menjadi budak dewa jahat dan tidak akan pernah bisa kembali. Terima kasih. Riak samar muncul di mata Chuhen. Saat ini, dia masih bisa mendengar beberapa kata yang memprihatinkan. Itu sedikit menyentuh hatinya. Namun, itu hanya sedikit. Aku tidak bisa kembali lagi. Itu sangat berarti. Itu sangat tegas. Chuhen mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan banyak emosi saat dia melihat ke langit. Pekikan. Jauh di langit, seekor elang menembus awan. Tatapan Chuhen menembus lapisan awan putih dan mencapai langit biru yang luas. Seolah-olah ada raksasa yang berdiri di puncak piramida negara kemenangan timur. Anda satu-satunya yang tersisa di Istana Thunder Sein. Aku, Chuhen, datang. 934 Ini buruk, ini buruk. Lembah Innocence dibantai. Seluruh sekte dibantai tanpa kecuali. Pelakunya telah dipastikan adalah Chuhen. Setelah dinasti persatuan surga, sepuluh faksi teratas lainnya telah jatuh. Suara nyaring menyebar dari satu ujung jalan ke ujung lainnya. Kedai teh, restoran, dan kios di kedua sisi jalan menjulurkan kepala, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Innocence Valley telah dimusnahkan. Berita ini mengejutkan, tapi sepertinya masuk akal juga. Namun, yang membuat orang bergidik adalah kata-kata sedingin es, dibantai sampai orang terakhir, dan pertumpahan darah yang menusup gendang telinga semua orang yang hadir. 10 Faksi Teratas Mereka adalah eksistensi yang berdiri di puncak piramida di prefektur Victoridong. Namun hanya dalam waktu sebulan, dua di antaranya telah musnah. Untuk pertama kalinya, orang-orang dari berbagai faksi di prefektur merasa bahwa mereka sangat lemah dan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Pembantaian demi pembantaian, saat dia menyerang, dia membantai seluruh sekte. Mentalitas awal masyarakat yang menonton pertunjukan yang bagus, berangsur-angsur berubah menjadi ketakutan dan kegelisahan. Kemunculan Cuhen telah membawa bencana besar ke prefektur Victoridong. Bahkan faksi teratas seperti dinasti persatuan surga dan lembah Innocence telah dihancurkan hanya dengan satu jentikan tangannya. Apa perbedaan antara sekte, klan, dan semut biasa lainnya di mata Cuhen? Sekte Taiking Suasana di ruang konferensi sangat berat. Wajah para Eselon atas masih memiliki bekas ketakutan yang belum sepenuhnya pudar. Master Sekte Luo Changsong, yang duduk di kursi lebar yang mewakili otoritas tertinggi, tampak agak gelisah. Luo Changsong belum terlalu tua. Dia tampak berusia empat puluhan. Saat dia terkejut, Luo Changsong juga diam-diam bersuka cita. Tampaknya mencabut perintah untuk membunuh Cuhen adalah pilihan yang sangat bijaksana. Kalau tidak, Sekte Taiking-nyalah yang akan dibantai. Apakah menurut kalian target Cuhen selanjutnya adalah Sekte Taiking kita? Suara yang dalam dan menakutkan keluar dari mulut salah satu tetua. Suaranya tidak nyaring, tapi membuat hati semua orang di aula menegang. Kerutan di dahil Luo Changsong, yang belum mengendur, segera semakin dalam. Saya kira tidak demikian. Jawab sesepuh lainnya, nada suaranya jelas kurang percaya diri. Kami sudah mencabut perintah untuk memburunya. Kami tidak akan meneruskan masalah dia membunuh tetua Li Xiao dan banyak murid kami. Apa lagi yang dia inginkan? Apa lagi yang kamu mau? Banyak orang menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Sekarang, bukan karena mereka ingin melakukan apapun pada Cuhen, tapi apa yang akan dilakukan Cuhen terhadap mereka selanjutnya. Saat itu, dia bukan siapa-siapa, tapi sekarang, dia memiliki kekuatan untuk menantang Sekte teratas sendirian. Mengatakan bahwa Sekte Taiking tidak panik, sama sekali tidak ada yang akan mempercayainya. Tapi sekali lagi, nasib Cuhen sudah diputuskan. Karena masih ada Istana Guntur Sein. Tidak peduli seberapa kuatnya Cuhen, di mata dunia, mustahil baginya untuk mengalahkan raksasa yaitu Istana Guntur Sein. Sekte jernih besar takut bahwa sebelum Istana Suci Guntur dapat membunuh Cuhen, mereka akan mengikuti jejak dinasti Kekaisaran Surga dan Lembah tanpa uang. Segera panggil kembali semua murid yang keluar, tutup Sekte tersebut, dan pertahankan dengan sekuat tenaga. Setelah lama terdiam, Luo Changsong akhirnya memberikan perintah ini. Semua tetua mengangguk. Dalam situasi saat ini, tampaknya menunggu waktu adalah pilihan yang paling bijaksana. Pada saat ini, mereka hanya bisa berharap bahwa Cuhen akan dibunuh oleh Istana Suci Guntur sebelum menyerang Sekte jernih besar. Bintang-bintangnya redup, prefektur akan jatuh ke dalam kekacauan. Sebuah gunung yang mengjulang tinggi berdiri di puncak semua gunung, seperti pedang dewa yang dapat mengguncang langit. Di puncak gunung, di bawah pohon pinus kuno, seorang lelaki tua berjubah putih panjang mengangkat kepalanya untuk melihat bintang-bintang di langit malam. Orang tua itu memiliki rambut perak dan janggut putih, dan dia memiliki aura abadi di dunia lain. Matanya keruh, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura luar biasa dari master dunia lain. Segala sesuatu di dunia ini menjadi penghalang baginya. Di bawah jutaan bintang, dia seperti bulan terang yang turun ke dunia. Ini adalah temperamen yang sudah ada sejak dahulu kala. Dia menarik kembali pandangannya dan mendesah pelan. Prefektur akan jatuh ke dalam kekacauan, apa yang harus dilakukan oleh sekte seribu duniaku. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain prefektur, lampu neon menyala, dan cahaya terang meluap. Istana-istana mewah dan megah dibangun di puncak-puncak pegunungan yang mengjulang tinggi. Di puncak gunung, di atas istana, sebuah batu besar berdiri tegak seperti pedang. Di loh batu, ada tiga kata, istana jihua. Pukulannya berani dan kuat, dan pukulannya tak tertandingi. Apakah ketua istana ada di dalam? Ada yang ingin aku laporkan. Di luar istana yang mempesona, sesosok tubuh buru-buru menginjak tangga di luar pintu. Beberapa penjaga dengan sikap luar biasa menghentikannya dan menjawab dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, ketua istana sedang berkultivasi secara tertutup. Kepala kuil saat ini sedang berkultivasi secara tertutup. Semua masalah akan ditangani oleh kelompok ketua istana Bunga Utara. Saya yakin Anda mengetahui hal ini, bukan? Penjaga itu menjawab dengan suara yang dalam. Situasinya mendesak. Saya harus bertanya pada ketua istana, desak orang itu. Oh, penjaga itu sedikit terkejut. Jika dalam keadaan normal, tidak ada yang berani mengganggu kepala istana saat ini. Namun, ketika dia melihat ekspresi serius orang lain, dia langsung bertanya dengan bingung, apa yang begitu mendesak? Mungkinkah negara bagian timur yang menang telah terbalik? Itu memang telah terbalik. Setelah dinasti surga, seluruh lembah Innocence dibantai. Dua dari sepuluh kekuatan teratas telah dilenyapkan. Darah lebih dari satu juta orang telah ternoda oleh Cuhen saja. Bersenandung. Sedikit riak muncul di kegelapan. Di dalam istana, di bawah cahaya redup, sesosok tubuh yang duduk di singgah sana batu tiba-tiba membuka matanya. Cahaya tajam di matanya mengungkapkan keagungan tertingginya. Jika kehancuran dinasti Kekaisaran Surgawi hanyalah sebuah kebetulan, maka jatuhnya lembah uang merupakan pernyataan bencana secara langsung. Penghancuran dua kekuatan kelas satu memicu reaksi berantai besar di prefektur. Sekte Seribu Dunia dan Istana Jihua sama-sama merasa khawatir. Sementara itu, Sekte Taiking, Paviliun Angin dan Awan, Puncak Bambu Langit, dan Sekte lainnya juga memanggil kembali murid-murid mereka dan menyegel Sekte mereka sepenuhnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Badai yang dipicu oleh Cuhen telah melanda seluruh prefektur. Secara khusus, klan dan kekuatan yang mengirim orang untuk memburu Cuhen di semua tempat bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka semua bersembunyi di rumah masing-masing, tidak berani keluar. Untuk sesaat, arus bawah di negara bagian timur kemenangan melonjak. Berbagai pejalan kaki juga diam-diam mencari jejak Cuhen, tetapi tidak ada yang berani bersuara terlalu keras. Setelah Innocence Valley lenyap sepenuhnya, siapa yang berikutnya? Dalam sekejap, perhatian semua orang beralih ke kekuatan kuat lainnya. Istana Suci Guntur Mungkin badai yang paling mengerikan akan segera tiba. 935 Badai yang melanda prefektur timur kemenangan menjadi semakin ganas. Dalam waktu kurang dari dua bulan setelah domen surga sunyi kuno berakhir, lebih dari satu juta orang tewas di tangan Cuhen. Dua dari sepuluh faksi teratas di prefektur binasa. Namun, semua gejolak ini sepertinya hanyalah awal dari badai yang lebih mengerikan yang akan segera datang. Dari meratakan ibu kota kekaisaran dinasti persatuan surga hingga memandikan lembah dengan darah, itu tampak lebih seperti sebuah provokasi. Sebuah provokasi terhadap martabat tertinggi. Istana Guntur Sein Salah satu dari tiga faksi utama di prefektur. Di prefektur timur kemenangan yang luas, hanya sekte seribu dunia dan istana Jiu Hua yang dapat disebutkan secara bersamaan. Bagi sekte atau faksi manapun di prefektur, tiga faksi utama adalah eksistensi yang sangat besar. Selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun di prefektur yang dapat menggoyahkan posisi mereka. Hari ini, Chu Hen, yang diburu oleh semua sekte besar, memusnahkan musuh-musuhnya satu persatu dengan kecepatan kilat. Akhirnya, hanya istana Tandar Sein yang tersisa. Provokasi. Demonstrasi. Atau mungkin itu hanya kebencian murni. Chu Hen menggunakan metode kejam dan tanpa ampun ini untuk menyelesaikan balas dendamnya pada semua faksi utama. Darah satu juta orang tidak cukup untuk memancarkan kecantikan. Pada titik ini, apakah itu Chu Hen atau Istana Guntur Sein, tidak ada jalan untuk kembali. Mereka tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang indah berdiri tegak di tengah kabut roh yang tebal. Punggung gunung itu seperti naga purba yang merangkak di tanah. Awan kemasan samar melayang di antara pegunungan. Gunung dan sungai memiliki warna yang sama, dan burung bango putih serta awan berwarna-warni saling memantulkan. Bahkan di seluruh benua timur, fena roh yang melimpa adalah tanah berharga yang jarang terlihat. Di surga pegunungan yang indah dan pemandangan yang menyenangkan ini, ada banyak istana dan istana megah yang dibangun satu demi satu. Beberapa bangunan mengjulang tinggi ke awan, seperti Star Plucking Pavilion. Di puncak gunung, ada platform persegi. Itu megah, seperti platform penobatan kaisar yang legendaris. Bahkan dari jauh, gerbang gunung ini memberikan kesan keagungan yang tak tersentuh. Bahkan ketika berdiri di kaki gunung, seseorang tetap merasa rendah hati. Istana Guntur Sein. Simbol Kebangsawanan. Istana Seni Beladiri yang sangat ingin dimasuki oleh banyak anak muda. Istana Tandar Sein yang biasanya dijaga ketat kini telah membuka pintunya. Ratusan murid berbaris di kedua sisi puncak utama istana Suci Guntur. Para murid terus menyebar di kedua sisi punggung gunung. Jika seseorang melihat ke bawah dari langit, itu akan terlihat seperti angka, delapan, yang sangat besar. Bagian tengahnya menghadap gerbang gunung, dan terbuka sepenuhnya. Tidak ada sedikitpun tindakan pencegahan. Seolah-olah pintunya terbuka dan pihak lain bebas masuk. Apa yang sedang terjadi? Apa arti dari istana Guntur Sein ini? Apakah Anda mencoba memikat saya ke dalam jebakan? Beberapa sosok sembunyi-sembunyi bersembunyi di kegelapan di luar gerbang gunung di kejauhan. Setelah pembantaian di Lembah Huang, perhatian semua orang terfokus pada istana Tandar Sein. Meskipun badai ini semakin hebat, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa orang yang ikut campur akan mencurigai dan memata-matainya. Jelas sekali bahwa mereka mencoba membujuknya ke dalam jebakan. Istana suci Guntur dengan jelas mengumumkan kepada dunia bahwa mereka tidak peduli hanya dengan cuhen. Jika dia memiliki kemampuan, dia bisa datang. Saya akan buka saja pintunya dan tunggu. Ini juga sejalan dengan gaya tinggi dan perkasa istana Guntur Sein dalam melakukan sesuatu. Beberapa orang dalam hati mengangguk. Seperti yang diharapkan dari istana Tandar Sein. Pertama, dinasti surga bersatu dihancurkan, lalu Lembah Innocence dihancurkan. Sikap cuhen yang mengesankan bisa dikatakan seperti matahari di langit. Tapi sekarang, istana Guntur Sein telah memasang sikap Aku hanya khawatir kamu tidak akan datang, yang dapat dianggap sebagai pukulan bagi semangat cuhen. Pada akhirnya, istana Guntur Sein sama sekali tidak peduli dengan cuhen. Tapi apakah cuhen akan datang? Istana Tandar Sein bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Innocence Valley. Jangan bicara tentang puluhan ribu murid elit. Jumlah ahli di alam mendalam langit saja sudah lebih dari 30. Hanya ini saja sudah cukup untuk mengirim cuhen ke kutukan abadi. Itu benar. Meskipun cuhen memiliki kemampuan untuk memanggil binatang iblis, bahkan jika dia mengumpulkan semua binatang iblis yang kuat di seluruh provinsi Victorious Dongsheng, dia tetap tidak akan mampu melawan istana Sein Guntur. Semua binatang iblis, jangan konyol. Diagram binatang berputar memiliki batas. Paling banyak, seseorang hanya bisa memanggil seribu binatang iblis. Selain itu, jarak spasial juga menjadi kendala. Hanya dengan harta pemanggilan, dia tidak akan bisa menandingi istana Suci Guntur. Terlebih lagi, bahkan jika cuhen benar-benar memiliki kemampuan untuk memanggil seribu binatang iblis yang kuat, jangan lupa betapa menakutkannya, orang itu. Orang itu. Mendengar dua kata tersebut, diskusi yang riu itu langsung berubah menjadi keheningan yang mematikan. Setelah sekian lama, sebuah suara penuh ketakutan dan rasa hormat keluar. Orang itu benar-benar keberadaan transcendent yang memiliki kehidupan abadi dan tidak dapat dihancurkan selama seribu generasi. Kenyataannya, tidak ada satu orang pun yang percaya bahwa cuhen memiliki kemampuan atau modal untuk melawan istana Guntur Sein. Alasan mengapa beberapa orang berkumpul di sini adalah murni untuk melihat apakah cuhen punya nyali untuk datang secara terbuka ke istana Guntur Sein. Dalam sekejap mata, satu hari berlalu, bagian dalam dan luar istana Guntur Sein masih setenang sebelumnya. Gerbang sekte masih terbuka lebar, dan hampir seribu murid yang tersebar di sisi timur dan barat gunung itu seperti patung, berdiri diam di tempat aslinya, memancarkan aura dingin dan tajam. Cuhen masih belum muncul. Mungkinkah dia tidak berani datang? Sepertinya tidak ada berita apapun dari sekte lain juga. Penantiannya lama. Apalagi dengan situasi saat ini, setiap gerakan pemuda bernama cuhen itu memiliki kekuatan magis yang mampu menarik hati sanubari orang. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu. Pagi-pagi sekali, kabut tipis muncul dari pegunungan. Saat angin pagi bertiup membawa hawa dingin yang menusuk. Aku pasti gila membayangkan cuhen berani datang ke istana Tandar Sein. He he, aku benar-benar melebih-lebihkannya. Menurutku cuhen telah melarikan diri dari provinsi timur yang menang. Menurutku juga begitu. Ayo kembali. Ayo pergi. Saya yakin dalam beberapa hari, kita akan mendengar berita tentang pembantaian provinsi seratus kerajaan dan gunung Kunliu. Saat orang-orang sibuk yang bersembunyi di luar istana Sein Guntur bersiap untuk pergi, suara lembut yang aneh tiba-tiba terdengar dari hutan pegunungan. Jantung semua orang berdetak kencang. Suara ini tidak nyaring, dan bisa dikatakan sangat lembut. Namun, ada rasa kemantapan yang tak terlukiskan di dalamnya. Ci. Suaranya panjang dan berat, seperti suara benda logam tajam yang diseret ke atas batu. Lihat ke sana. Apa? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi rasa tidak percaya semuanya memandang ke arah kaki puncak utama istana Sein Guntur. Di sana, ada tangga yang terhubung ke puncak gunung seperti naga berkelok-kelok yang tergeletak di tanah. Tangga tersebut menghubungkan kaki gunung langsung dengan puncak gunung. Dan di tangga yang panjang, sesosok tubuh yang agak kurus dan langsing sedang menaiki tangga batu selangkah demi selangkah. Sosok muda dan tampan itu berpakaian hitam, memegang tombak ilahi tulang naga di tangannya. Tombak panjang itu dipegang secara diagonal di belakang punggungnya, dan ujung tombaknya menyentuh tanah saat perlahan diseret di sepanjang tangga batu. Saat ujung tombak diseret di sepanjang tangga batu, ia mengeluarkan suara yang nyaring dan berat. Percikan api samar beterbangan, dan tanda yang dalam terus terseret. Selangkah demi selangkah, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, seolah-olah dia telah melewati suatu saman. Sosok yang angkudan menyendiri itu membawa dampak dan kejutan yang tak terlukiskan bagi semua orang. 936. Apa itu? Udara antara langit dan bumi seakan-akan berada dalam keadaan hening. Orang-orang yang berkumpul di luar Istana Suci Guntur semuanya melebarkan mata mereka, dan bahkan darah di tubuh mereka sedikit gelisah. Sepasang mata yang dipenuhi rasa tidak percaya semuanya terfokus pada tangga megah yang tiada taranya menuju ke gerbang gunung Istana Suci Guntur. Dia, dia sebenarnya, benar-benar datang. Terkejut dan takjub. Meski masuk akal, kemunculan sosok itu bagaikan tsunami yang mengamuk hingga membuat hati masyarakat bergetar. Chu Hen berpakaian hitam. Sosok bersudutnya tampak agak kurus, dan garis-garis tegas di wajahnya tampak seperti diukir dengan pisau. Ketampanannya membawa pesona iblis yang dingin. Tombak dewa pengeringan dipegang secara diagonal di belakang punggungnya, dan ujung tombak diseret di sepanjang tangga, meninggalkan bekas lurus dan dalam di lantai batu biru. Satu langkah, satu langkah, satu tombak untuk setiap orang. Di bawah aura tenangnya, ketajaman tak tertandingi yang tak dapat disembunyikan. Penampilannya seperti bulan terang di langit malam. Pria ini, yang telah menyebabkan jatuhnya dua kekuatan puncak dalam waktu kurang dari dua bulan, dan membantai nyawa jutaan orang, kini memegang tombak dingin saat dia langsung melangkah ke atas. Sekte raksasa yang dihormati semua orang. Setelah jatuhnya lembah inocens dan dinasti surga, Istana Suci Guntur membuka pintunya dan dengan arogan menantang Cuhen. Dan sekarang, itu adalah serangan balik paling kuat dari Cuhen. Ta, ta, ta. Dengan setiap langkah yang diambil Cuhen, suara yang tumpul dan kuat akan dikeluarkan. Tanda tombak dewa pengeringan memanjang dari kaki gunung hingga ke atas. Mengikuti kemunculan Cuhen, banyak murid yang berjejer di kedua sisi Istana Suci Guntur mau tidak mau menunjukkan keterkejutan dan kedinginan. Dia benar-benar datang. Dong! Suara lonceng yang merdu bergema di dalam dan di luar Istana Thunder Sein. Bunyi bel itu seperti peringatan bahwa badai akan datang, dan juga seperti pengumuman dari Istana Suci Guntur bahwa kekacauan yang telah berlangsung lama akan segera berakhir. Di luar gerbang gunung, banyak orang sibuk yang bersembunyi di kegelapan semuanya gelisah dan tidak mampu berdiri dengan mantap. Momen yang menegangkan. Saya benar-benar berharap saya bisa berdiri di Divine Thunder Arena, di Istana Guntur Sein sekarang. Platform Guntur Ilahi mungkin penuh dengan orang sekarang. Sangat disayangkan kita tidak bisa menyaksikan akhir dari kekacauan ini dengan mata kepala sendiri. Meski mereka semua orang luar, pengaruh Cuhen cukup mengguncang seluruh provinsi. Semua orang berharap bencana di provinsi ini berakhir dengan mata kepala mereka sendiri. Di provinsi Kemenangan Timur, Istana Guntur Sein adalah sebuah raksasa yang benar-benar tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Namun, karena Cuhen berani muncul di sini, mungkin kecil kemungkinan terjadinya perubahan yang tidak terduga. Puncak Utama Platform Guntur Ilahi Puncak Utama yang megah sungguh luar biasa megahnya, seperti Puncak Surgawi kuno para dewa. Divine Thunder Arena yang luas menempati sekitar sepertiga dari keseluruhan puncak. Itu seperti sebuah alun-alun besar yang dibangun di bawah langit. Pada saat ini, banyak sosok dengan aura tajam telah berkumpul di tahap petir ilahi. Kerumunan tersebar di kedua sisi alun-alun platform Dao, masing-masing memancarkan aura seperti dewa atau iblis, menyebabkan orang lain merasa takut dan takut. Suasana di udara hampir membeku. Setiap menit dan detik terasa sangat lama. Di tengah alun-alun platform Guntur Ilahi, tangga-tangga disusun, membentuk platform tinggi di tengahnya. Ada kursi batu di platform tinggi. Kursi batu itu agak tinggi, dan ada berbagai pola indah dan rumit yang diukir di atasnya. Namun, kursi batu yang melambangkan kekuasaan tertinggi saat ini kosong. Meski begitu, sepertinya ada aura keagungan takasat mata yang terpancar darinya. Ada beberapa tetua eselon atas berdiri di kedua sisi kursi batu. Semua matanya tajam seperti elang menunggu mangsanya muncul. Ada dua sosok yang relatif redup di antara kerumunan dengan aura tegas. Lei Zixin dan Lei Xiaolan. Mereka adalah satu-satunya dua orang dari Istana Suci Guntur yang selamat dari pertempuran di wilayah langit Cakrasuan. Dibandingkan dengan kecantikan mereka yang tiada taraf, sikap menyendiri, dan kesombongan yang dingin, mereka berdua sekarang memiliki temperamen yang jauh lebih lemah. Hal ini terutama terjadi pada Lei Zixin. Dia memiliki tubuh petir suci dan pernah dikenal sebagai putri surga yang paling bangga di provinsi ini. Matanya, yang biasanya memandang rendah segalanya, kini tampak sedikit kendur dan redup. Ta, ta, ta. Suara langkah kaki yang semakin jelas terdengar dari gerbang gunung di depan mereka. Hati Lei Zixin tidak bisa menahan gemetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Pandangannya tertuju pada tangga batu yang mengarah menuruni gunung di depan Divine Thunder Platform. Langkah kaki yang berat itu seperti palu berat yang menggedor jantungnya. Suara tombak dewa pengeringan yang terseret ke tanah sangat meresahkan. Dia di sini. Dia benar-benar berani datang ke Istana Thunder Sein. Kuku Lei Zixin menusuk jauh ke dalam daging telapak tangannya. Zeng. Saat tombak dewa pengeringan menyapu anak tangga terakhir, lapisan bunga api muncul di udara. Sosok muda yang memancarkan aura dingin melangkah langsung ke puncak utama Istana Guntur Sein. Satu orang melawan sepuluh ribu. Dia datang ke Istana Thunder Sein sendirian. Dingin, khusyuk, dan sunyi senyap. Sepasang mata seperti pedang seperti ribuan anak panah yang menusuk hati saat berkumpul di Cuhen. Jika orang lain berada dalam situasi ini, mereka akan gemetar dari lubuk hati mereka. Mereka bahkan tidak berani mengambil langkah maju. Dengan banyaknya ahli, hanya tatapan mereka saja yang sepertinya mampu membunuh segalanya. Namun, mata Cuhen tidak bergerak sama sekali. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju pusat platform Guntur Ilahi. Dia benar-benar di sini. Tubuh halus Lei Zixin gemetar saat dia melihat sosok ramping di depannya. Saat dia melihat Cuhen, pemandangan yang terjadi di wilayah Suan Kesetra muncul di benaknya sekali lagi. Itu sangat terpatri dalam jiwanya. Lei Minghao dipotong-potong. Dia, wanita sombong yang tidak peduli pada pria manapun, dipermalukan di depan semua orang. Hingga saat ini, dia masih belum bisa melupakan dingin dan keringnya bibir Cuhen. Saat dia melihat Cuhen, rasa malu di hatinya melonjak. Kebencian, kebencian. Hal itu membuat mata Lei Zixin memerah. Namun, Cuhen sepertinya tidak memandangnya sama sekali. Di bawah tatapan orang-orang di kedua sisi, dia menerobos alun-alun dan melangkah ke Divine Thunder Platform di tengah. Kemudian, dia mengangkat pandangannya, dan suara rendah namun kuat menembus gendang telinga semua orang seperti pedang tajam. Aku, Cuhen, di sini. Aku, Cuhen, di sini. Kata-katanya yang dingin tidak bisa menyembunyikan rasa dingin di dalamnya. Jika formasi Istana Suci Guntur mengumumkan berakhirnya kekacauan yang telah berlangsung lama, maka rasa dingin yang dipancarkan Cuhen sepertinya mengumumkan datangnya badai. Cici. Begitu dia selesai berbicara, lapisan petir cemerlang tiba-tiba melayang di atas kursi batu di tengah platform Guntur Ilahi. Petir itu terjalin dan membentuk sosok dari udara tipis. Kemudian, seorang pria parubaya dengan mata tenang duduk menyamping di kursi batu seperti dewa. Pria parubaya itu duduk menyamping dengan satu tangan di sandaran tangan kursi batu. Jari-jarinya dengan lembut membelai dagu dan bibir bawahnya. Alisnya memancarkan aura tertinggi bawaan, seolah-olah dia adalah seorang raja yang memandang rendah dunia yang mewah. Ketua Istana dari Istana Sein Guntur. 937. Hua. Gelombang udara tak terlihat menyebar dari platform pusat Divine Lightning Stage. Petir menyambar, dan pola cahaya mengalir. Sosok yang tampaknya mengendalikan dunia muncul dari udara tipis di kursi batu di tengah panggung. Tampaknya ada suara samar dan pelan dari pola udara yang berfluktuasi antara langit dan bumi. Dalam sekejap, ketika semua orang memandang Cuhen dengan mata dingin dan acuh-ta'acuh, mereka segera melihat sosok di kursi batu dengan hormat dan hormat. Pemimpin Istana dari Istana Tandar Sein. Lei Zhe. Sosok yang tidak diketahui oleh semua orang di prefektur Dongsheng yang berjaya. Kamu adalah orang pertama dalam sejarah yang Istana Guntur Seinku menyambutmu dengan cara seperti itu. Lei Zhe bersandar di kursi batu. Matanya yang tenang tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan. Cuhen berdiri di bawah panggung, punggungnya lurus seperti tombak di tangannya. Tatapan mereka bertemu, dan Cuhen tidak mengelak sama sekali. Mungkin aku harus merasa terhormat. Nada suaranya yang sembrono diwarnai dengan ejekan. Orang-orang di sekitarnya mengerutkan kening, dan wajah mereka dingin dan suram. Sejujurnya, mereka benar-benar tidak tahu di mana makhluk yang sangat sombong di depan mereka ini memiliki kepercayaan diri untuk mengejek Istana Guntur Sein mereka. Mungkinkah karena binatang iblis itu? Sudut mulut Lei Zhe sedikit terangkat, membentuk lengkungan yang bukan senyuman. Alam Mendalam Langit Tingkat Ketujuh Untuk mencapai tingkat ini di usia yang begitu muda, betapa jarangnya. Kematian Sentu Changkong bukanlah hal yang tidak patut. Apa? Tingkat ketujuh dari alam mendalam langit. Ketika mereka mendengar Lei Zhe mengungkapkan kultifasi Cuhen sekaligus, wajah semua orang tidak bisa tidak berubah. Bagaimana ini mungkin? Sudah berapa lama sejak berakhirnya wilayah surga sunyi kuno? Di prefektur Dongsheng kemenangan yang luas, belum lagi orang-orang biasa, bahkan jumlah jenius luar biasa yang dapat mencapai alam mendalam langit sebelum usia 30 tahun dapat dihitung dengan jari. Ketika Lei Minghao mencapai alam mendalam langit di usia 20-an, dia dikenal sebagai orang nomor satu di prefektur. Tampaknya, Cuhen telah meninggalkan Lei Minghao dalam debu. Bahkan jika yang terakhir tidak mati, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di depan Cuhen. Bakat yang menakutkan Niat membunuh melonjak di mata semua orang dari Istana Guntur Sein Untungnya, Cuhen datang hari ini. Kalau tidak, jika bencana seperti itu dibiarkan begitu saja, itu akan menjadi ancaman yang sangat besar. Ekspresi Cuhen tetap tenang meskipun ada perubahan emosional pada orang-orang di sekitarnya. Lei Zhe, sebaliknya, agak tertarik. Sejujurnya, sayang sekali membunuhmu seperti ini. Tidak peduli apakah itu keberanian atau bakatmu, aku sangat menghormatimu. Mendengar ini, hati semua orang berdebar kencang. Segera setelah itu, Lei Zhe melontarkan kata-kata yang lebih mengejutkan. Karena kamu telah membunuh Lei Minghao, kenapa kamu tidak menggantikannya? Hua! Kejutan dan keheranan. Tidak ada yang menyangka Lei Zhe akan mengatakan hal seperti ini. Membiarkan Cuhen menggantikan Lei Minghao, bukankah ini berarti dia ingin merekrut Cuhen ke Istana Guntur Sein? Keluhan mereka sebelumnya tidak hanya akan dihapuskan, tetapi Cuhen juga akan sangat dipelihara oleh Istana Guntur Sein di masa depan. Selain terkejut, semua orang tidak bisa tidak mengagumi Lei Zhe lagi. Bagaimanapun, hanya satu Cuhen yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan kekuatan kelas satu. Jika bakat seperti itu dapat digunakan oleh Istana Suci Guntur, jika diberi waktu, betapa menantangnya hal itu. Dibandingkan dengan itu, mendapatkan Cuhen jauh lebih banyak daripada apa yang hilang sebelumnya. Harus dikatakan bahwa gerakan catur Lei Zhe sangat indah. Mata kedua orang itu bertemu di udara, dan mata Lei Zhe mengungkapkan keyakinan agung untuk mengendalikan segalanya. Oh, alis tampan Cuhen terangkat sedikit, dan dia menjawab dengan acuh tak acuh, lalu. Tapi mendengar jawaban Cuhen, Lei Zhe tidak bisa menahan senyum penuh arti, selama kamu setuju untuk bergabung dengan Istana Guntur Seinku, aku tidak hanya akan memberimu posisi tinggi, aku juga akan menjodohkan Zixin denganmu, dan membantumu mencapai hal-hal hebat. Apa? Mendengar ini, Lei Zixin yang berdiri di samping Lei Zhe tiba-tiba menjadi pucat. Dia memandang Raja Istana dengan tidak percaya. Dia terkejut sekaligus tersentuh. Menikah dengan Cuhen. Bagaimana mungkin? Pria tercela itu adalah iblis yang telah mempermalukannya di depan banyak orang. Dia tidak sabar untuk membunuhnya. Lei Zixin tidak dapat memahami Lei Zhe lagi. Faktanya, tidak banyak orang di seluruh Istana Guntur Sein yang bisa mengetahui niat Lei Zhe. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi yang diberikan Lei Zhe kepada Cuhen begitu baik sehingga tidak ada yang mau menolak. Istana Tandar Sein adalah salah satu dari tiga kekuatan besar di negara bagian Kemenangan Timur. Itu adalah tempat di mana semua orang berjuang untuk masuk. Selama Cuhen mengangguk, dia bisa menikmati kekuatan besar dan memeluk keindahan. Lalu, Cuhen tersenyum, dan senyumannya sangat sinis. Hanya ini, dan kamu ingin aku menjadi anjing Tandar Sein Pelesmu. Ekspresi Lei Zhe juga sangat tenang. Dia perlahan berdiri, mengangkat kedua tangannya, dan tampak seperti seorang raja yang menguasai dunia. Lalu apa yang kamu inginkan? Sangat sederhana. Mata Cuhen menyipit. Dia mengangkat tombak dewa pengeringan di tangannya, mengarahkannya ke Lei Zhe, dan berkata kata demi kata, Turunlah, aku akan duduk di atasnya. Kurang ajar. Kamu berani bersikap kasar kepada Tuan Istana. Bodoh, jangan menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Begitu dia selesai berbicara, semua tetua dan murid Istana Suci Guntur sangat marah. Masing-masing meledak dengan aura seperti gelombang liar, seolah ingin menenggelamkan Cuhen di dalamnya. Sosok Cuhen tidak bergerak, dan tombaknya tidak bergerak. Matanya masih menatap Lei Zhe dengan dingin. Saya selalu mengagumi orang-orang yang ambisius. Jika Anda ingin menggantikan saya, setelah saya turun tahta, saya bisa memberikannya kepada Anda. Lei Zhe menjawab dengan tenang. Tatapannya penuh arti penting, seperti seorang raja yang murah hati memandang seorang menteri yang berbudi luhur di ruang tahta. Tidak ada seorang pun yang tega menolak penguasa yang bijaksana dan berbudi luhur ini. Meski begitu, jejak ejekan di mata Cuhen tidak memudar, tapi menjadi lebih intens. Niat membunuh di balik penampilan palsumu terlalu jelas. Suasana mulai tegang, dan senyuman di wajah Lei Zhe berangsur-angsur memudar. Tatapan Cuhen yang seperti obor seperti pedang tajam, seolah memiliki keajaiban untuk melihat ke dalam lubuk hati orang yang terdalam. Yang kamu inginkan hanyalah hati guntur ilahi pembunuh hitam, kamu ingin menggali semua rahasia yang tersembunyi di tubuhku. Kamu ingin menangkapku tanpa menyianyikan satu prajurit pun, sehingga dunia dapat memuji kebijaksanaan orang suci guntur ketua istana-istana. Sayangnya, kamu hampir berhasil. Niat membunuh di balik ekspresi munafikmu membuat belas kasihan terakhir yang kumiliki untukmu berubah menjadi ketiadaan. Setiap kata bagaikan mutiara, dan setiap kata tepat mengenai kepala. Cuhen tanpa ampun merobek topeng palsu pihak lain. Dalam sekejap, mata Leize menjadi sedingin es di bawah atap di hari bersalju. Hehehe, bukankah menyenangkan menjadi anjing di istana Tandar Seinku? Berdengung. Seiring dengan suaranya, niat membunuh yang tak ada habisnya meluas seperti arus deras, dan orang-orang di sekitarnya langsung berubah menjadi asura, meledak dengan aura yang ganas dan dingin. 938 Bukankah lebih baik menjadi anjing di istana Tandar Seinku? Ada seringai mengejek dan tatapan dingin di matanya. Dalam sekejap, suasana beku itu langsung pecah. Bersamaan dengan suara Leize, Cuhen seperti perahu sendirian di tengah ombak yang dahsyat. Gelombang hitam melonjak ke segala arah, dan gelap ke segala arah. Satu demi satu, sosok seperti binatang buas bergegas menuju pihak lain. Ini akan segera dimulai. Leize berbalik dan duduk dengan tenang di kursi batu, wajahnya acuh-ta'acuh dan tenang. Tokoh-tokoh dengan niat membunuh yang meningkat melancarkan serangan sengit. Mata Cuhen menjadi dingin. Dia bersandar ke samping dan mengangkat tangannya untuk mengirimkan tombak roh yang menetes. Hai! Serangkaian bayangan tombak melintas, dan tombak tajam itu langsung menembus dada murid istana Guntur Sein. Darah berceceran, dan ujung tombak langsung keluar dari punggung muridnya. Kaki Cuhen bergerak, dan sambil menghindari serangan dari kedua sisi, dia segera melintas di belakang muridnya dan meraih ujung tombak roh yang menetes, menyebabkan seluruh tombak melewati tubuh muridnya. Dalam sekejap, satu orang tewas. Cuhen mengayunkan tombaknya lagi, dan momentumnya seperti seekor naga yang keluar dari laut. Cahaya hitam tebal menyebar, dan tombak itu tersapu. Bang! 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 Sederet lebih dari sepuluh orang langsung terhempas ke tanah, muntah darah. Bajingan, jangan sombong. Raungan menggelegar mengguncang bumi. Seorang lelaki tua dengan tubuh lancip tiba-tiba meledak dengan aura agung seperti gunung. Saya penatua kedua dari Istana Suci Guntur, dan hari ini, saya akan mengambil nyawa Anda. Tetua kedua dari Istana Suci Guntur memiliki tingkat kultivasi yang kuat di alam mendalam langit tingkat ketujuh. Namun, dia telah memasuki level ini selama bertahun-tahun, dan tentu saja memiliki keunggulan dibandingkan Wu Siu, yang baru saja mencapai alam mendalam langit tingkat ketujuh. Jarum hujan Guntur Tetua kedua berteriak keras, lalu, dia melompat ke udara dan tiba di atas Chuhen dalam sekejap. Dia mengulurkan kedua telapak tangannya, dan bola petir melintas di telapak tangannya. Jarum petir perak yang tak terhitung jumlahnya jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, menyerang secara eksplosif. Guntur dan jarum petir yang tak terhitung jumlahnya bagaikan hujan lebat bunga pir. Kecepatannya sangat cepat, dan serangannya sangat kuat. Sudut mata Chuhen menyipit. Gelombang udara melonjak dari kakinya, dan dia segera menjauh. Ci-ci-ci. Batu batannya tertembus, dan banyak lubang kecil muncul di tanah. Masing-masing jarum petir yang tampak kecil ini sebenarnya memiliki kekuatan penetrasi dan mematikan yang mengerikan. Sekali kena pasti rasanya tidak enak. Huff, kamu ingin bersembunyi. Aku akan memastikan kamu tidak punya tempat untuk lari. Kemudian, pria parubaya lainnya dengan aura yang sama kuatnya melintas. Meskipun aura pria parubaya itu tidak sepadat tetua kedua, auranya telah mencapai tingkat yang sama dengan tetua kedua, alam mendalam langit tingkat ketujuh. Ya. Pria parubaya itu menyatukan kedua telapak tangannya dan menatap cuhen dengan kilatan listrik di matanya. Aura menakjubkan keluar dari tubuhnya. Pilar guntur yang mendalam. Boom. Saat berikutnya, Ubin di tanah di sekitar cuhen meledak. Pilar guntur yang mempesona dan kuat, seperti pohon dewa cemerlang yang menembus tanah, muncul satu demi satu. Pilar guntur dan kilat membentuk lingkaran, seperti kandang binatang yang terperangkap, dan langsung menutup semua rute pelarian cuhen. Heh, bagus sekali. Tetua kedua mencibir, dan aura yang lebih kuat dari sebelumnya menyelimuti cuhen. Jarum hujan guntur. Desir, desir, desir. Ribuan jarum guntur dan kilat menutupi langit dan bumi, membawa ancaman kematian yang besar saat mereka menyerang cuhen, yang terjebak di area sempit. Dengan serangan yang begitu padat dan terbatasnya ruang bergerak, tidak peduli seberapa cepat dia, mustahil baginya untuk melarikan diri. Namun, tidak ada sedikitpun kepanikan di wajah cuhen. Dia tiba-tiba mengangkat tombak dewa pengeringan di tangannya, mengarahkannya ke bawah, dan menusuk tanah. Bang! Puing-puing beterbangan kemana-mana, dan tanah retak. Mengaum! Ditemani oleh auman binatang buas yang kuat dan ganas, cahaya hitam mengerikan meledak ke segala arah dengan cuhen sebagai pusatnya. Seolah-olah bunga teratai besar mekar di tanah. Pada saat yang sama ketika pilar petir yang menyegel jalan mundur cuhen hancur, bayangan naga kadal kuno yang menyeramkan dan menakutkan, yang ditutupi sisik hitam, langsung muncul di mata semua orang. Sayap naga kadal terlipat, dan seperti binatang dewa pelindung, ia melindungi cuhen di bawah tubuhnya. Jarum hujan guntur yang lebat seperti rawa yang dalam. Meski bisa menembus tubuh naga kadal purba, mereka tidak cukup menembus bagian depan dan belakang, serta menyentuh cuhen. Aku tidak menyangka kekuatan tombak dewa pengeringan menjadi begitu kuat. Heh, kalau begitu aku akan menerimanya atas nama dinasti surga bersatu. Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya yang bekerja sama dengan tetua kedua untuk menggunakan pilar guntur mendalam tiba-tiba melayang ke bawah, dan pada saat yang sama, lengannya ditutupi dengan lapisan busur listrik manik. Pisau potong kilat. Ci! Tangannya berubah menjadi pedang petir yang sangat tajam, dan seperti pedang dewa yang dapat menembus besi seperti lumpur, pedang itu membelah lapisan gelombang hitam, dan langsung merobek tubuh naga kadal kuno yang melindungi cuhen. Para ahli dari istana guntur sein jumlahnya sama banyaknya dengan awan. Penggarap yang kuat dapat ditemukan di mana-mana, dan serangan yang mereka lancarkan juga datang satu demi satu. Saat mereka bergerak, mereka memiliki sikap yang mengesankan ingin mendorong cuhen ke dalam jurang. Naga kadal kuno yang terbentuk dari kekuatan itu seperti tembok yang rusak. Pria parubaya itu menunjukkan cibiran menghina, dan kemudian tangannya yang lain meledak dengan ribuan pola roh yang mempesona. Naga menangkap tangan guntur. Teknik rahasia Thunder Saint Palace yang kuat ditampilkan. Seluruh lengan pria parubaya itu melebar dengan cepat, pembulu darah dan ototnya menonjol, berkedip-kedip dengan busur perak yang mempesona. Itu seperti cangkok tangan guntur dan kilat. Gemuruh. Angin dan guntur bergerak bersamaan, dan tangan guntur dan kilat lawan langsung menarik tombak dewa pengeringan dari tangan cuhen ke telapak tangannya. Dalam sekejap mata, semua anggota istana suci guntur memperlihatkan ekspresi meremehkan. Pria parubaya itu juga mencibir dengan bangga, tombak ini milikku. Sebagai rasa terima kasih padamu, aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Kelopak mata cuhen sedikit berkedut, dan sedikit ejekan muncul di sudut mulutnya. Bukan ide yang buruk, tapi apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk memindahkannya? Begitu kata-kata ini keluar, hati Lei Zixin dan Lei Xiaolan, yang berada di platform tinggi di tengah Divine Lightning Arena, tiba-tiba menyusut. Tidak baik. Berangkat. Sebelum kata-kata peringatan keluar dari mulut mereka, tombak dewa pengeringan tiba-tiba berkedip dengan cahaya putih keperakan. Tombak panjang itu dengan cepat memendek, dan badan tombak yang berat dan ganas itu segera menjadi tajam dan ringan. Ini. Pria parubaya itu terkejut, dan senjata di tangannya tiba-tiba berubah menjadi pedang cahaya yang lurus seperti pedang. Detik berikutnya, tangan ramping dan kuat langsung menggenggam ujung gagang pedang. Hai. Serangkaian darah muncrat, dan mata pria parubaya itu langsung melebar. Ekspresinya berubah drastis, dan rasa sakit yang menusuk menyebabkan seluruh saraf di tubuhnya tegang. Setengah dari telapak tangannya terpotong. Penatua keempat. Ekspresi para anggota istana suci guntur semuanya berubah, dan mereka merasa ngeri. Zeng. Kemudian, sedikit getaran muncul, dan cahaya kematian melintas di depan mata pria parubaya itu. Bayangan muncul di udara, dan sosok Cuhen langsung muncul di belakang pria parubaya itu. Pada saat yang sama, pedang tianya tanpa ampun menebas leher pria parubaya itu. 939. Penatua keempat. Di tengah teriakan panik kerumunan, Cuhen mendorong pedangnya ke depan. Cahaya pedang yang dingin langsung memotong separuh telapak tangan pria parubaya dan bahkan lehernya. Darah hangat menyembur keluar seperti air mancur. Kepala bundar terbang bersama dengan telapak tangan yang terpenggal. Sial. Tia-nya sabar mengeluarkan seruan kematian yang bergema. Cuhen berubah menjadi bayangan yang berkedip-kedip, aura dinginnya mengintimidasi semua orang yang hadir. Pembunuhan itu selesai dalam sekejap. Alam berbeda pada level yang sama. Meskipun budidaya lawan juga berada di alam mendalam langit tingkat ketujuh, bagi Cuhen, itu hanya masalah terbunuh dalam sekejap. Bajingan, kamu berani membunuhnya. Aku akan mengulitimu, Bajingan. Tetua kedua sangat marah, matanya merah karena marah. Orang-orang di sekitarnya juga kaget dan geram. Mereka semua meledak dengan aura yang kuat, seperti binatang buas yang menerkam mangsanya, menyerang Cuhen dari semua sisi. Menghadapi serangan mengancam dari semua sisi, Cuhen mengangkat kepalanya sedikit, matanya berkedip dengan cahaya dingin yang dalam. Menyeret pedang Tianye, dia langsung menyerang kerumunan dan memulai pembantaian. Keresek. Garis-garis petir hitam yang sempit dan tajam menutupi pedang Tianye. Aura Cuhen seperti harimau ganas yang turun gunung, naga banjir memasuki laut, setiap tebasan mengeluarkan darah, setiap gerakan merenggut nyawa. Cahaya pedang secepat kilat itu seperti bayangan sekilas, dengan cepat memanen kehidupan para ahli istana Guntur Sein. Bajingan rendahan, mati. Seorang murid dari istana suci Guntur menyerang dengan tombak di tangannya. Tombak tajam itu seperti sambaran petir yang menyambar di udara. Tiba-tiba menembus ke depan, langsung menuju jantung Cuhen. Huff. Cuhen menyipitkan matanya, senyum dingin muncul di wajahnya. Dia membalikkan pergelangan tangannya ke atas, dan pedang indah itu menebas secara vertikal. Keduanya bertabrakan, dan tombak lawannya seperti batang bambu yang bertemu dengan pedang dewa. Itu sebenarnya terbelah dari ujung tombak. Itu benar-benar menembus besi seperti lumpur. Murid istana Guntur Sein merasa ngeri. Dibandingkan dengan pedang tianya di tangan Cuhen, senjata di tangannya seperti lumpur. Tanpa ada kesempatan untuk menghindar, pedang suci yang memancarkan busur listrik hitam menebas. Jeritan melengking terdengar satu demi satu. Pertama, lengannya dipotong menjadi dua. Kemudian, seluruh tubuhnya terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang tanpa ampun. Darah berceceran di platform Guntur Ilahi. Sendirian, berlumuran darah 10 ribu orang. Cuhen berkeliaran dengan bebas di tengah kumpulan musuh yang padat ini. Kemanapun dia pergi, hujan darah berceceran dan anggota badan beterbangan. Aura pembunuh yang tak ada habisnya memenuhi langit dan bumi, menjadi semakin intens. Di platform tinggi di tengah platform Guntur Ilahi, emosi Lei Zixin tidak pernah tenang. Pemandangan di depannya tampak familiar. Situasi di wilayah Suan Kesetra dua bulan lalu sangat mirip dengan situasi saat ini. Satu lawan seratus. Satu lawan seribu. Menantang 10 ribu orang sendirian. Pada saat ini, pikiran Lei Zixin tidak bisa tidak mengingat adegan yang dia lihat ketika Cuhen menggunakan teknik ilusi untuk menyerang pikirannya. Dalam ilusi, seluruh istana Guntur Sein berlumuran darah dan rata dengan tanah. Tanah Kian Kun yang dibayangi berlumuran darah dan tulang-tulang bertumpuk seperti gunung. Nona Lei, sesuai keinginanmu, istana suci Guntur yang sangat kamu banggakan akan sama persis dengan yang kamu lihat sekarang. Saat itu, perkataan Cuhen secara langsung menyebabkan pertahanan psikologis Lei Zixin runtuh total. Hari ini, pria yang seperti mimpi buruk itu benar-benar datang. Perasaan tidak nyaman yang tidak dapat dijelaskan membuat ekspresi Lei Zixin menjadi sangat jelek. Mustahil, dengan kemampuannya, mustahil baginya untuk tetap hidup, pikir Lei Zixin dalam hati. Lei Zixin diam-diam berkata, dia sangat jelas tentang betapa kuatnya istana Guntur Sein. Belum lagi Cuhen alam mendalam langit tingkat ketujuh, bahkan jika dia berjumlah sepuluh orang, masih akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian hari ini. Memikirkan hal ini, Lei Zixin merasa sedikit lega. Kemudian, dia tanpa sadar melihat ke arah istana Master Lei Z. Dia melihat bahwa yang terakhir masih duduk di singgah sana batu dengan ekspresi tenang. Dia bahkan tidak mengerutkan kening, yang sekali lagi menenangkan kegelisahan di hatinya. Tidak ada keraguan bahwa istana Guntur Sein sangat kuat. Tapi kekacauan Cuhen juga tidak terkendali. Dalam sekejap mata, lebih dari seratus orang tewas di tangan Cuhen. Bang! Bang! Cahaya pedang dan bayangan pedang, esensi sejati melonjak. Gelombang demi gelombang energi dingin yang menggigit menyerang dari segala arah. Cuhen melonjak ke langit. Kedua tangannya memegang pedangnya, dan gelombang kekuatan yang mengamuk menyapu. Memotong. Berdengung. Dengan teriakan, cahaya pedang yang panjangnya lebih dari seratus meter turun dengan kekuatan membelah langit dan membelah bumi. Boom! Bilahnya mengejutkan langit, mengguncang gunung dan sungai. Ruangan itu bergetar, dan kemanapun cahaya pedang itu pergi, sosok-sosok itu terpotong-potong. Gelombang pedang yang melonjak keluar dari sisi kiri dan kanan, dan jurang lebar tiba-tiba muncul di alun-alun di bawah. Makhluk jahat, jangan sombong. Penatua kedua, yang sedang menunggu kesempatan, memiliki kilatan dingin di matanya, dan aura kekerasan dan kegelisahan yang tak tertandingi turun dari langit. Dentang. Tiga ribu sambaran petir, angin dan awan menderu. Awan gelap bergulung menutupi langit, dan kemudian lebih dari selusin sambaran petir yang kuat turun dari langit, seperti pelangi yang mengejutkan menembus langit. Lebih dari selusin sambaran petir dengan cepat menyatu, dan semburan cahaya menerangi langit dan bumi. Dalam sepersekian detik, sambaran petir yang sangat besar muncul di atas kepala cuhen, seolah itu adalah hukuman surgawi dari surga. Tetua kedua dari istana suci Guntur benar-benar berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dalam sambaran petir yang agung, menyatu menjadi satu. Guntur dan petir bangkit. Suara yang mengintimidasi membuat gendang telinga semua orang sakit. Segera setelah itu, sambaran petir besar yang menghancurkan bumi memicu aura destruktif yang padat, dan menghantam cuhen dengan keras. Tekanan yang mengerikan membuat darah semua orang mendidih, dan pikiran mereka bergetar. Serangan tetua kedua sudah cukup untuk membunuh seorang ahli dengan level yang sama dengannya. Membinasakan. Tetua kedua, yang telah bergabung dengan petir, mencibir dengan tatapan sinis di matanya. Melihat langit yang sebanding dengan hukuman petir pilar surgawi yang turun, hati cuhen tergerak. Cahaya ungu berkedip di matanya yang dalam. Hua, gelombang udara menumpuk, dan lapisan api iblis ungu pekat segera tumpah dan naik ke tubuh pedang itu. Dalam sekejap, pedang tianya melepaskan bayangan ungu, dan bayangan pedang yang kokoh memanjang dan melebar, berubah menjadi panjang belasan meter. Seolah-olah cuhen sedang memegang pisau raksasa di tangannya. Mengaum. Tampaknya ada seekor harimau ganas yang mengaum di antara langit dan bumi. Cuhhen menyeret pedang bayangan ungu raksasa dengan kedua tangannya, dan dari bawah ke atas, dia menebas secara horizontal, menghadap langsung kesambaran petir besar. Serangkaian bayangan muncul di udara. Cahaya perak dan ungu bersinar di kehampaan, seperti dua pelangi ilahi yang secara tak terduga bertemu. Dentang. Ledakan yang memekakan telinga bergema di langit, dan ribuan bunga api serta hujan api bermekaran di antara keduanya. Lingkaran gelombang cahaya yang kuat menyapu, menyebabkan gunung dan sungai bergetar, dan banyak bangunan mewah dan megah mulai retak. Ledakan. Yang terjadi selanjutnya adalah suara guntur dan energi kilat terputus. Wajah semua orang berubah karena ini. Bilah tianya di tangan cuhen, yang telah berubah menjadi bilah bayangan ungu besar, sebenarnya telah tertanam di dalam pilar petir yang mengejutkan. Retakan. Percikan api beterbangan, dan busur listrik beterbangan kemana-mana. Kilatan petir yang kuat yang mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan ini dipotong lapis demi lapis, dan dipotong inci demi inci. Apa? Tetua kedua dari istana St. Guntur, yang telah bergabung dengan petir, menjadi pucat. Dia tidak pernah mengira kekuatan cuhen akan sekuat itu. Ujung tianya belet bahkan bisa menembus petir. Dengan tergesa-gesa, tetua kedua buru-buru mundur. Namun, kecepatan cuhen jelas lebih cepat. Kedua tangannya menyeret pedang tianya, menembus lapisan demi lapisan penghalang, dan langsung tiba di depan lawannya. Penatua kedua, yang menjadi pucat karena ketakutan, mengulurkan kedua telapak tangannya, mengeluarkan energi telapak tangan, dan mundur ke belakang. Bang! Kekuatan telapak tangan mendarat, tapi itu hanya menghancurkan lapisan bayangan ungu yang menutupi bilahnya. Seiring dengan angin puyuh yang cepat, cuhen memegang pedangnya dengan genggaman terbalik, dan dengan dorongan tiba-tiba, dia menusukkan tianya belet yang dingin dan tajam ke dada lawannya. Serangkaian darah berceceran, dan tubuh tetua kedua tertunduk. 940. Chi! Suara senjata tajam yang menembus daging memenuhi udara. Tubuh tetua kedua istana suci guntur membungkuk, membuatnya tampak seperti lobster. Suhen memegang pedangnya dengan genggaman terbalik, dan dengan dorongan tiba-tiba, dia menusukkan pisau tajam di tangannya ke dada lawannya. Dalam sekejap, seluruh Divine Thunder Arena sekali lagi dipenuhi dengan keheranan. Pertama, penatua keempat yang galak dan galak terbunuh dalam hitungan detik, dan sekarang penatua kedua yang kuat. Ketajaman Suhen telah menembus pupil semua orang. Lei Zixin, yang berada di tengah Divine Thunder Arena, mau tidak mau mengepalkan tinjunya begitu erat hingga buku jarinya memutih. Pemandangan di depannya jelas bukan apa yang ingin dia lihat. Dua ahli alam mendalam langit tingkat ketujuh dikalahkan oleh Chuhen satu demi satu. Apalagi, dia mampu membalikkan keadaan saat dikepung puluhan ribu orang. Pria ini jauh lebih menakutkan daripada saat dia berada di wilayah langit Suan Kesetra. Mendesis. Bila Tianye menembus bagian belakang tetua kedua istana suci guntur seperti pisau panas menembus mentega. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan dia menatap wajah muda yang berjarak beberapa inci darinya dengan ketakutan. Matanya, yang bersinar dengan cahaya ungu, menyihir dan menyihir, dan bersinar dengan tatapan dingin Dewa Kematian. Chuhen memegang gagang pedangnya dan mendorongnya ke depan. Kekuatan tersembunyi yang kuat berdampak pada organ dalam lawannya. Ah! Tetua kedua mengeluarkan raungan yang menyakitkan saat pembuluh darah di dahinya menonjol. Namun, Chuhen masih acuh tak acuh. Dia bahkan tidak berkedip saat sedikit rasa jijik muncul di sudut mulutnya. Tajamnya seperti parang. Berhenti, kamu makhluk jahat. Pada saat ini, aura kuat dan kuat lainnya mengikuti dan menyerang. Tangan guntur surgawi. Gemuruh. Angin dan guntur saling tumpang tindih saat langit bergetar. Puluhan ribu pola petir jatuh dan menyatu membentuk tangan raksasa yang ditutupi busur petir. Percikan dan api menghujani seolah-olah tangan raksasa Dewa Petir langsung menghantam Chuhen. Kekuatannya sangat mengejutkan, dan tekanan yang kuat membuat darah seseorang mendidih. Mata Chuhen menjadi dingin. Dia harus mengakui bahwa para ahli istana guntur Sein jauh lebih mampu daripada kru beraneka ragam dari wilayah langit Suan Kesetra. Serangan-serangan itu datang silih berganti. Satu demi satu gerakan pembunuhan. Kecepatan reaksinya juga cukup cepat. Segera, Chuhen mengeluarkan pedangnya dan menendang perut tetua kedua. Dengan bantuan serangan balik, dia dengan cepat mundur. Tetua kedua, yang sudah terluka, dipukul untuk kedua kalinya. Dia sangat kesakitan hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Dia seperti karung pasir yang diterbangkan. Namun, tujuan awal dari tangan petir ini adalah untuk menyelamatkan tetua kedua, dan bukan untuk menyerang Chuhen. Detik berikutnya, lima jari dari tangan petir itu menutup, memegang tetua kedua di telapak tangannya dengan sikap melindungi. Huff! Dengan mendengus dingin, tangan guntur surgawi kembali ke tempat asalnya. Di sana, seorang lelaki tua dengan mata tajam berdiri di udara. Meskipun lelaki tua ini berjanggut dan beralis putih, dia sama sekali tidak terlihat tua. Aura yang dipancarkannya seperti harimau putih, membangkitkan rasa kagum. Grand, Grand Elder, Elder kedua berseru dengan lemah seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Tetua yang sombong ini tidak lain adalah orang yang memegang kekuasaan besar di Istana Sein Guntur. Dia adalah pemimpin dari semua tetua, dan dia juga merupakan eksistensi di alam mendalam langit tingkat delapan. Tetua ketiga, sembuhkan dia. Grand Elder melambaikan lengan bajunya, dan tangan guntur surgawi mendorong Elder kedua yang lemah ke arah sosok di belakang. Orang itu mengeluarkan energi telapak tangannya dan menangkap tetua kedua. Dia kemudian mundur ke atap yang luas dan mulai merawatnya. Di Divine Thunder Platform, orang-orang di Thunder Sein Palace terkejut, tetapi mereka tidak panik. Meskipun Chu Hen mengalahkan dua tetua yang kuat berturut-turut dan membunuh ratusan orang, itu bukan apa-apa bagi Istana Guntur Sein, yang memiliki fondasi yang kuat. Huff! Orang yang mengejutkan, Jiang Chen mencipir. Mata seperti harimau The Great Elder menatap tajam ke arah Chu Hen, yang berada di udara di depannya. Kemudian, seringai sinis muncul dengan tenang. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak melihat Formasi Pembantaian Surgawi Tertinggi, Istana Guntur Sein kami? Formasi Pembantaian Surgawi Tertinggi. Boom! Begitu dia selesai berbicara, gelombang udara yang mengguncang bumi menyapu langit. Langit kehilangan warnanya, dan awan gelap melonjak seperti air pasang. Para ahli Istana Guntur Sein yang mengelilingi Chu Hen semuanya mundur satu kilometer jauhnya. Kemudian, di udara di sekitar mereka, barisan panjang orang mulai terbentuk. Lebih dari 10 ribu murid tanda Sein Peles tersebar di sekitar Chu Hen dengan tertib. Mereka teratur, dan dengan pola khusus, membentuk empat pusaran. Dari jauh, mereka tampak seperti empat naga melingkar besar yang tersebar di sekitar Chu Hen. Mereka seperti sekawanan binatang. Aliran udara antara langit dan bumi menjadi sangat gelisah. Seolah-olah Chu Hen berada di tengah badai. Dia tidak punya tempat untuk bersembunyi saat dia menghadapi tekanan yang datang. Angin yang bertiup setajam pisau. Aura kacau menyelimuti langit di atas Istana Sein Guntur dan meluas keluar sekte. Surga, Surga. I itu formasi pembantaian surgawi tertinggi. Di luar sekte, orang-orang yang bersembunyi di kegelapan untuk menonton pertunjukan dikejutkan oleh pemandangan spektakuler di langit. Orang-orang yang mengatur formasi mengelilingi satu sama lain dan membentuk empat naga melingkar besar yang memancarkan aura yang menembus surga. Sementara itu, Chu Hen yang berada di tengah tampak sangat kecil. Dia seperti perahu kecil di tengah badai. Mendesis. Semua orang diam-diam menghirup udara dingin. Aura ini sungguh menakutkan. Setelah bertahun-tahun, formasi pembantaian surgawi tertinggi telah muncul sekali lagi. Ya, orang lain menghela nafas. Terakhir kali lebih dari 100 tahun yang lalu, kan? Pada saat itu, Istana Suci Guntur menggunakan formasi pembantaian surgawi tertinggi ini untuk menghancurkan sekte Laut Biru, yang berada di peringkat 10 kekuatan teratas pada saat itu. Ini adalah formasi yang dapat dengan mudah menghancurkan sekte kelas 1. Saya tidak menunggu di sini selama 3 hari 3 malam dengan sia-sia. Merasakan aura dan ritme formasi pembantaian surgawi tertinggi, orang-orang yang menonton pertunjukan itu semuanya terkejut dan takjub. Meskipun mereka kagum dengan kekuatan Istana Suci Guntur, mereka juga diam-diam merasa kasihan pada Cuhen. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya Istana Sein Guntur menggunakan formasi pembantaian surgawi tertinggi untuk menangani satu orang. Bahkan jika Cuhen akan mati, namanya cukup untuk diingat oleh dunia. Demikian pula, menurut pendapat semua orang, saat formasi muncul, pertempuran akan segera berakhir. Nasib Cuhen juga telah diputuskan. Kamu harusnya bangga mati di bawah formasi ini. Grand Elder memandang Cuhen seolah-olah sedang melihat orang mati. Uji coba 10.000 pedang. Aura gram itu seperti perintah dari Dewa Kematian. Bersamaan dengan kata-kata Tetua Agung, para murid Istana Suci Guntur yang mengelilingi kehampaan semuanya memegang pedang tajam yang bersinar dengan kilat di tangan mereka. Di tengah kejar-kejaran, orang-orang yang berada di depan semuanya melemparkan pedang petir di tangan mereka. Suosh, suosh, suosh. Dalam sekejap, 10.000 pedang ditembakkan pada saat yang sama, dan pedang itu menghujani. Bayangan pedang spiral merobek udara dan menyerang Cuhen yang berada di tengah dari empat arah. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya menyeret gelombang udara yang megah di udara. Badan pedang juga dikelilingi oleh petir. Itu mempesona dan melepaskan pancaran aura kematian. Dihadapkan dengan serangan yang begitu terkonsentrasi dan sangat dingin, Cuhen menanggapi segudang perubahan dengan tetap tidak berubah. Menyeret pedang karma, dia mengayunkannya membentuk lingkaran, menebas lapisan demi lapisan gelombang pedang yang bergelombang untuk menemui gambar pedang yang masuk. Bang! Ledakan! Cahaya pedang dan cahaya pedang berbenturan, memicu gelombang udara deras dan kilat. Di sekitar Cuhen, hujan cahaya berceceran ke segala arah, dan bayangan pedang terbang bersamaan. Meskipun kecepatannya sangat cepat dan aura pedang sangat tajam, bayangan pedang terlalu banyak. Luka dengan kedalaman yang berbeda-beda muncul di bahu, lengan, betis, dan pipi Cuhen satu demi satu. Meski begitu, mata Cuhen masih tenang, tanpa riak sedikitpun. Di luar formasi pembunuhan, tatapan dingin tetua agung diliputi rasa dingin. Tampaknya Cuhen menderita cukup banyak luka, tetapi tanpa kecuali, semuanya hanya luka dangkal. Serangan-serangan yang ditujukan pada titik-titik vital semuanya diblokir oleh lawan. Tingkat kedua. Teriak tetua agung. Berdengung. Segera setelah itu, para murid istana suci guntur meledak dengan aura yang kuat. Terlebih lagi, aura setiap orang seragam, dan mereka semua telah mencapai level yang sama. Ruang di sekitar Cuhen bergetar dengan cara yang aneh. Swash, swash, swash. Bayangan pedang terbang yang ceroboh sebenarnya berkumpul secara tertib. Mereka diatur secara tertib, seperti naga yang sedang naik daun yang membumbung ke langit. Kemudian, mereka membentuk pilar pedang yang padat dan besar. Puluhan ribu pedang petir tersusun rapat, dan hampir tidak ada celah di antara keduanya. Ini bukanlah aura pedang ilusi, tapi pedang sungguhan. Aura yang dipancarkannya sangat besar dan menakutkan. Itu sebanding dengan pedang dewa, yang mampu menghancurkan langit dan bumi dan merobek langit. Ini sudah berakhir. Terlepas dari apakah itu orang-orang dari istana guntur Sein di platform guntur ilahi atau penonton di luar, mereka semua dikejutkan oleh aura mengejutkan di depan mereka. Pilar pedang besar berkedip dengan kilat yang menyilaukan, dan dengan kekuatan untuk membunuh langit, pilar itu jatuh ke arah Cuhen di bawah. Sejak formasi pembantaian surgawi tertinggi diciptakan, tidak ada seorang pun yang mampu bertahan. Deng, dengungan. Pilar pedang turun, dan cahaya ilahi bersinar terang di langit, menembus mata semua orang. Sosok Cuhen dengan cepat diliputi oleh cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, bayangan hitam misterius benar-benar keluar dari belakang Cuhen. Bayangan hitam itu mengangkat tangannya ke langit, dan secara langsung menopang pilar pedang yang turun dengan telapak tangannya. Bang! Ledakan yang memekakkan telinga langsung menyapu langit di atas Divine Thunder Platform. Dampaknya kali ini menyebabkan seluruh istana Thunder Sein bergetar dan bergoyang. Angin kencang bertiup, dan udara terasa seperti pisau. Bumi, gunung, dan sungai semuanya diterangi, dan langit dipenuhi kilat. Misalnya, sebuah bintang meledak, kilat dahsyat membumbung ke langit, dan lapisan gelombang kejut yang dahsyat menghantam ke segala arah. Semua orang terguncang hingga darah dan ki mereka bergolak, dan bayangan pedang yang tidak teratur menari-nari secara sembarangan, menutupi langit dan menutupi bumi.